Intro Berbicara soal penduduk Indonesia Kita tentu tahu betul betapa beragamnya suku-suku yang ada di negara kepulauan terbesar di dunia ini Jumlah penduduk di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 270 juta jiwa lebih Tapi dari mana atau bagaimanakah asal usul penduduk yang sebanyak ini Dan berikut ini adalah riwayat asal usul penduduk di Indonesia selengkapnya Menurut teori sejarah, yang pertama datang dan tinggal di tanah Nusantara adalah Homo erectus Yang datang dan menetap pada sekitar 1,5 hingga 1,7 juta tahun yang lalu Namun kelompok-kelompok mereka akhirnya punah kira-kira pada 100 ribu tahun yang lalu Selanjutnya, barulah Homo sapiens atau manusia modern memasuki Nusantara Manusia modern yang berasal dari Afrika secara besar-besaran melakukan migrasi dalam 2 gelombang Pada gelombang pertama, mereka melakukan perjalanan dari Afrika ke selat kecil yang memisahkan Ethiopia dan Yaman Kemudian terus ke India bagian selatan lalu paparan Sunda hingga ke paparan Sahul yang kini menjadi Papua dan Australia Saat itu kelompok ini melakukan perjalanan hanya dengan berjalan kaki Karena dataran di Nusantara pada zaman itu masih belum terpisah oleh lautan Manusia pertama yang datang ke Nusantara ini memiliki ciri-ciri melanosoid atau golongan etnis negrito Yaitu seperti orang Papua dan Aborigin Para manusia modern ini menempati Nusantara hingga zaman es berakhir Kemudian es pun mencair dan es tersebut menjadi lautan yang memisahkan daratan menjadi pulau-pulau Dan terbentuklah Indonesia seperti sekarang ini Migrasi gelombang kedua manusia modern yang datang ke Indonesia adalah rumpun Melayu dan Austronesia Rumpun ini mencakup suku Melayu, Formosan, serta Polinesia Rumpun ini memiliki ciri-ciri wajah bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal, sedikit bergelombang, dan kulit kecoklatan Kelompok Austronesia ini memiliki teknologi maritim yang lebih canggih untuk masa itu Yaitu menggunakan kano bercatik Mereka juga sudah memiliki teknologi irigasi yang lebih maju serta sistem sengkedan atau terasering Dengan kemampuan yang lebih maju, maka wajar jika rumpun Melayu Austronesia ini Akhirnya mampu menjelajah dan menguasai wilayah Nusantara Rumpun Melayu yang masuk ke Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu Proto Melayu adalah mereka yang sudah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil Sehingga tidak lagi melakukan mobilisasi penduduk Karena itu, mereka menetap di tempat terpencil dan jauh dari golongan lain Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi pencampuran gen Contoh golongan Proto Melayu ini adalah suku Nias dan suku Dayak Selanjutnya golongan Deutero Melayu Golongan ini masih perlu berpindah-pindah tempat dan berinteraksi dengan kelompok lain di sekitarnya Karena alasan tertentu seperti kondisi geografis, iklim, bencana, dan sebagainya Akibatnya kemungkinan pencampuran budaya, bahasa, dan gen juga menjadi lebih tinggi Suku-suku yang termasuk Deutero Melayu antara lain adalah Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, Bali, Lombok, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, dan puluhan suku-suku lainnya Dalam masa peralihan Melanesia ke Austronesia Hingga zaman manusia mengenal tulisan Jejak kebudayaan maupun ciri fisik masyarakat Melanesia Sudah tidak ada lagi di pulau-pulau bagian barat Indonesia Seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, maupun Lombok Sementara di wilayah Indonesia Timur Masih terekam gen Melanesia yang sudah bercampur dengan rumpun Austronesia Sedangkan suku Melanesia yang masih asli adalah mereka yang menetap Tanpa gangguan di petalaman Papua dan masih setia Dengan kehidupan dan kebijaksanaan lokal Seperti berburu binatang, berkebun dalam skala kecil Serta hidup dalam masyarakat kesukuan Seribu tahun setelah kedatangan etnis Melayu Peradaban Austronesia berkembang dengan pesat Dan melakukan interaksi dengan pedagang dari kebudayaan lainnya Termasuk Dong Son dari Vietnam Interaksi pedagangan terus berkembang di awal abad masehi Sehingga masuklah peradaban Dravida, Sino-Tibet, dan Semit Pada era modern, Dravida adalah mereka yang kita kenal dengan India Sino-Tibet adalah yang kita kenal dengan Tionghoa Dan Semit adalah yang berasal dari Asia Tengah Seperti Arab dan Yahudi Kedatangan bangsa Sino-Tibetan ke Nusantara Ditandai dengan datangnya Biksu Faheshien Pada awal abad 5 Masehi Dan Ising pada 8 Masehi Kelombang kedatangan pertama cukup bersedatang Pada masa pemerintahan Majapahit Ketika Wikrama Wardana memperbolehkan semua orang dari berbagai agama maupun ras Untuk berdagang dan menyebarkan agama di Majapahit Etnis Dravida datang secara bertahap Seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan di Nusantara Pengaruh budaya Dravida atau India ini Juga terlihat jelas dengan corak kerajaan Hindu di awal abad masehi Sementara itu, etnis Semit datang pertama kali pada abad ke-7 Masehi Untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam Sama dengan Dravida dan Sino-Tibet Penduduk etnis Semit juga banyak yang menetap dan membaur dengan masyarakat lokal Sehingga menambah keberagaman Nusantara Nah, bangsa-bangsa ini tidak hanya datang ke Nusantara untuk berdagang Tapi juga memiliki peran sosial sebagai rohaniawan Bahkan tidak jarang yang memutuskan untuk menetap dan menikah dengan orang lokal Terima kasih telah menonton!